Saudara, puluhan pengemudi bentor atau pengemudi becak motor dan pedagang pasar sentral Gorontalo, Kota Gorontalo pada Kamis sore 22 Oktober menggelar aksi damai di Bundaran Patung Saronde, Kota Gorontalo. Dalam aksinya, mereka menyerukan aksi damai untuk Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Berbeda dengan aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sejumlah pengemudi becak motor dan pedagang pasar tradisional sentral Kota Gorontalo ini menyerukan perdamaian di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Provinsi Gorontalo. Dengan membentangkan sepanduk bertuliskan tolak aksi anarkis, mereka berorasi di Bundaran Patung Saronde pada Kamis sore 22 Oktober 2020. Menurut Foni Lihawa, aksi-aksi yang dilakukan kelompok warga yang berujung pada tindakan anarkis harus dihentikan, karena hanya akan merugikan warga kecil, seperti abang bentor dan pedagang tradisional. Untuk itu, dengan tegas mereka menyatakan menolak aksi-aksi yang berujung pada tindakan anarkis, dan meminta aparat terkait untuk menindak tegas oknum-oknum pelaku, sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kami ini pedagang di dalam pasar, adanya ini kerusuan ini hampir hari-hari, pengurusakan sana-sini, jadi pengunjung itu sudah takut. Karena kami sedia tidak tahan, jadi tukang bentor juga merasakan kami ini terumpat. Silahkan saja siapa saja unju rasa, yang penting dengan aturan, jangan sampai merusak ini, rusak sana. Kalau rusak sana, rusak sini, sampai bertanggung jawab. Kedua, kalau daerah kita ini ribut, siapa lagi datang-datang di kota, orang datang membelanja, siapa jual mana lagi. Aksi yang dilakukan oleh kelompok pedagang dan pengemudi becak motor ini mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian. Meski sempat mengganggu arus lalu lintas, aksi ini kemudian membubarkan diri dengan tertib. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.